Waspada, ketika kita nyebrang biasanya ancamannya adalah kita bakal sering ketemu PK ya, player killer, hati-hati jadi. Nah itu tuh ada player killer tuh. Halo, guys. Kembali lagi bersama saya Andy dan kali ini saya akan melanjutkan game Utopia Origin ya. Oke, jadi kita langsung aja buka. Ini kemarin karakter saya baru level 7 ya. Oke, dan sebenarnya saya main juga tapi pakai akun lain itu udah level 36 ya. Jadi udah saya cobain karena saya pengen lebih mengerti tentang gamenya dulu sebelum saya memulai sebuah seri ya. Oke, jadi sekarang saya memulai dengan karakter baru nih. Oke, dengan karakter yang kemarin saya gunakan saat review ya. Dan ini emulator yang saya pakai. Jadi saya mainnya di komputer pakai emulator namanya LD Player. Ini kalau teman-teman ingin lihat saya akan melihatkan. Nah ini ya, LD Player 3.46 ya yang saya install. Ini untuk tombol kontrolnya juga udah saya atur. Ini pengaturannya seperti ini. Oke, mungkin kalau teman-teman ada yang main pakai emulator juga nanti bisa lihat. Saya perlihatkan settingannya ya. Oke, jadi gitu. Mungkin kita langsung aja mulai ke gamenya. Kita masuk dulu. Dan kenapa saya pakai LD Player ini? Karena saya kemarin pada saat main pakai Knock Player itu rumputnya nggak kelihatan dan pengaturan grafisnya kurang lengkap ya. Jadi gambarnya nggak begitu bagus. Tapi kalau untuk secara gameplay sih saya mendingan pakai Knock ya karena lancar. Kalau ini mudah-mudahan juga lancar sih. Tapi saya juga nggak tahu. Oke, pokoknya kita lihat aja nanti ya. Oke, nah ini sejauh ini sih lancar-lancar aja dan ada rumputnya. Malah justru kalau menurut saya rumput-rumput ini itu kayak ini ya apa namanya. Jadi bikin susah ngelihatnya kalau ada resource di tanah kayak ini ada pangkin nggak kelihatan. Mungkin kita matiin aja ya. Oke, jadi kalau di sini settingannya lengkap nih. Kalau teman-teman lihat ada plan cover bisa dimatiin. Jadi bisa kita off-in. Kalau real time shadow ini kalau kita on-in ada bayangannya ya. Tapi bayangannya agak pecah-pecah gitu juga. Kadang malah justru kurang bagus ya. Oke, jadi saya matiin aja untuk shadownya. Bentar. Shadow off. Kamera high. Water surface-nya on. Karena biar bagus ya. Graphic quality-nya HD ya. Tekstur detail. Ini high. Oke, high. Jadi biar bagus. Kalau ini filter. Jadinya seperti ini. Oke. Ini pas malam ya. Oke, jadi yang harus kita lakukan pertama ya. Karena ini baru aja mulai. Jadi teman-teman mungkin udah lihat review kemarin. Ini ngelanjutin review kemarin ya. Dan ini saya dapet makanan dari event ini. Makanan unicorn. Tapi nggak tahu unicornnya belum ketemu. Sama magic cheese. Ini magic cheese buat apa juga belum jelas ya. Oke. Jadi kita simpen aja nanti. Kemudian ada item-item lain. Ini rusak ya. Kita benerin dulu. Pentungannya. Oke. Equip. Ini juga pengaturannya masih belum bener ya. Kita atur-atur dulu. Sebelum kita jalan. Ini remove from shortcut. Oke. Remove. Remove. Karena ini buku sama summer. Ini nggak penting. Nanti kalau kita udah bikin lemari. Kita taruh lemari ya. Kemudian ini pentungan kita taruh di shortcut. Biasanya saya taruh satu sih. Bentar. Ini ngaturnya gimana nih. Shortcut bar. Ini kalau untuk fixx ketiga. Kalau untuk wood club. Ke satu. Jadi pertama itu kita ngatur gini dulu. Oke. Untuk kapa. Di sini kapanya. Kemudian. Ini makanan-makanan sebenernya nggak penting sih. Nah ini honey yang nanti kita kumpulin sebanyak mungkin ya. Kita bisa dapetin dari apple. Nah ini. Saya. Udah main di. Car yang lain. Akun yang lain. Itu udah level 36. Dan sekarang makanya. Mungkin. Kalau teman-teman lihat. Ah ini agak ngelag ya di sini. Mungkin nanti saya akan main pakai knock player aja mungkin ya. Meskipun gambarnya nggak terlalu bagus. Tapi ini. Untuk video kali ini sekedar ngetes aja ya. Oke. Jadi kita tes aja. Ini pakai LD player. Tombol-tombolnya kita. Sembunyiin aja ya. To mapping. Instruction. Oke. Save. Nah. Jadi biar kelihatan rapi. Oke. Ini. Nah ini untuk wet. Wet itu penting kalau teman-teman lihat. Ambil aja. Karena nanti bakal butuh banyak. Ini untuk timing-timing juga nanti butuh ini. Oke. Jadi. Sejauh ini saya main sampai level 36. Itu udah. Mempelajari banyak hal. Termasuk timing hewan-hewan yang susah di timing. Yang mungkin teman-teman nggak pada ngerti caranya. Jadi nanti. Secara pelahan. Di seri ini. Ini akan saya bikin seri ya. Saya akan jelasin semua. Mengenai game ini. Jadi mudah-mudahan. Kalau teman-teman udah nonton. Channel saya udah lama. Pasti udah tau polanya. Kalau saya biasanya gameplay. Sekaligus kalau emang ada tips yang bisa saya share ke teman-teman. Pasti akan saya share gitu ya. Jadi teman-teman pantengin terus aja. Untuk video ini. Dan seperti biasa. Memang kalau main game kayak gini. Saya selalu tunjukin dari awal ya. Jadi story-nya itu tetap saya tunjukin gitu. Progress-nya gitu. Bukan achievement-nya. Kalau achievement-nya mungkin. Saya tinggal tunjukin aja karakter saya yang satunya. Di akun saya satunya. Udah selesai. Nanti malah nggak seru. Makanya saya ngulang dari awal ya. Jadi nanti mulai dari awal. Kita survive. Abis kita survive nanti bikin herd gitu kan. Oke ini saya sambil ngobrol. Sambil nyari batu sama kayu ya. Karena disini kita butuh. Yang belum dibikin. Campfire saya udah bikin belum. Belum ya. Campfire. Ini campfire. Perlu bahan 10 kayu, 10 batu. Udah punya. Oke kita bikin. Campfire 1. Terus meja kuda nih. Meja kuda. Walkbench ya. Ini butuh kayu 20. Oke kita langsung bikin aja. Eh bentar. Stop dulu. Takutnya saya udah punya ini. Saya cek dulu ya. Oke. Ternyata belum. Kita bikin ya. Oke kita bikin. 1. Ini hewan sebelumnya udah punya kuda ini ya. Kalau udah punya hewan. Tinggal kita tunggangi aja. Oke. Lanjut terus. Ini saya masih nyari pohon apel. Untuk dicari honey nya. Nanti buat. Ngasih makan beruang itu. Kalau kita mau timing beruang. Pake honey. Tapi mungkin nanti mungkin di video selanjutnya ya. Perlahan-lahan pokoknya. Pelan-pelan dari awal. Kita ikutin aja. Pokoknya temen-temen. Temen-temen pandengin terus ya. Nanti saya bakal ngasih tips banyak kok. Mudah-mudahan. Kalau temen-temen suka tapi. Makanya videonya juga jangan lupa dibantu share. Biar makin rame. Kalau mungkin temen-temen juga. Ikut join ke grup-grup Facebook. Mungkin yang grup Facebook khusus ini. Mungkin videonya mau di share di sana. Silahkan. Boleh. Malah saya berterima kasih banyak. Kalau temen-temen bisa bantu share juga. Oke. Jadi ini. Pertama sih kita lebih banyak nyari kayu sama batu sih. Kayak gitu. Terus ore ya. Kita cari ore dulu sama bunuh sapi. Berarti kita lewat sini nih. Kita pertama pasti di starting ground ya. Starting ground itu ada banyak di map. Jadi kalau kita lihat di atas ini juga nanti ada starting ground lagi. Mapnya tuh luas banget. Kayak gitu. Ini nanti saya mau pindah ke Archipelago 3 sih. Bisa gak nih pindah? Eh. Lah kok renang. Ini tiba-tiba saya disini aja. Oke. Ternyata jatuh. Oke. Manjat dulu. Ini manjat pake stamina ya. Kalau stamina-nya abis. Pas kita belum sampai atas. Jatuh gila. Oh ini kelaperan. Bentar. Kita makan yang ada dulu aja. Wah ini macet. Kenapa nih? Oke. FPS-nya tiba-tiba turun. Ini kalau teman-teman lihat di bawah saya sebenarnya ada FPS-nya ya. Tapi bentar. Bisa saya pindahin dulu. Enggak ini. Jadi biar teman-teman bisa lihat kalau FPS-nya pas turun gitu ya. Nah ini. Di bawah muka saya persis. Itu ada FPS. Nah gini aja ya. Oke. Sip. Mudah-mudahan aman. Jadi FPS-nya cuma 30-12 kadang. Tapi kalau pake knock player itu stabil antara 31. Karena grafisnya nggak di-fullin. Tapi nanti ya. Nanti saya mainnya akan pake knock player. Karena yang penting bisa main aja. Kalau untuk grafis saya nggak terlalu pentingin sebenarnya. Justru kalau bisa FPS-nya tinggi malah juga bagus ya. Oke. Itu ada player lain. Hati-hati. Nah kita udah masuk di daerah sini nih. Di deket sini. Ada sapi juga. Ini juga untuk kontrolnya ternyata LD player ini agak. Nggak tau kenapa. Clunky ya apa ya. Istilahnya. Kaku gitu. Saya ngerasainnya agak kaku. Ini kayaknya orang mau PK nih. Oke. Nggak ternyata ya. Oke. Naik level 9. Saya ngejar naik level 10 nih. Babi kita ambil dagingnya. Daging juga. Itu daging yang tadi kita dapet dari babi. Ini kalau teman-teman lihat. Namanya meat feed ya. Meat feed itu buat makan hewan. Nanti ada yang high quality juga. Itu. Nanti buat makan hewan. Kita juga perlu nyari banyak ini. Untuk teming hewan ya. Oke. Jadi sekalian naikin level. Tapi kalau pengen cepat naik levelnya. Bukan dari sini sih. Dari ore. Nanti abis ini kita bakal ketemu. Tempatnya ore. Kita ikutin aja dulu jalan ini. Muter kok ini. Nanti. Sampai sana banyak sapi. Dekat sapi lurus terus disitu. Terus ini juga. Tongkat sihir saya kayaknya belum bikin ya. Udah bikin belum nih. Belum. Nanti. Kita bikin tongkat sihir. Jadi ada sihir juga. Untuk sihir nanti saya akan jelasin juga. Ini baju. Baju saya udah bikin. Eh. Udah bikin belum? Belum ya. Baru bikin ininya doang. Baru bikin linennya. Oke. Kita bikin dulu mungkin. Oke. Satu. Linennya baru ini ya. Baru kepala doang bisanya. Ini bikinnya pake fiber. Kita ngumpulin fiber. Linen head. Oke. Ini orang ngapain lagi. Nah ini sapi nanti untuk bikin panah. Kita butuh tendonnya ya. Tendon itu apa namanya? Jadi. Kita jadiin tali panah gitu. Rusuh nih orang. Rauh stick sama. Satu lagi. Apa tuh tadi? Rauh stick sama. Tendon ya kayaknya namanya. Iya bener. Tendon. Ini untuk bikin bow. Kita butuh. Tiga kalau gak salah. Bentar. Saya cek dulu. Weapon. Oh enggak. Satu doang. Kita bikin langsung ya. Kita bikin. Oke. Untuk magic. Ini kita bikin juga. Karena nanti butuh. Tapi magnetnya belum dapet. Nah ini kita harus bikin. Ini dulu. Kok bikin? Nyari ya. Nyari ore. Ini nanti. Biar enak. Panahnya. Panah itu penting banget. Nanti apalagi kalau udah level tinggi. Kita pakai panah yang silver. Pakai panah yang emas itu. Ngebantu banget buat mancing musuh. Buat bertahan dari serbuan player nakal ya. PvP. Jadi kalau ada PK. Player killer. Itu kita lari-larian sambil nembakin pakai panah. Dan biasanya PK juga mainnya kayak gitu juga. Pakai panah juga. Jadi panah itu membantu sekali. Oke. Kalau pengen dapet kulit banyak itu dari ini ya. Dari banteng. Nah ini saya coba lawan banteng. Dia nyerang juga. Nyerang balik. Jadi jangan khawatir. Santai. Aman. Ini level rendah. Oke. Bullhorn. Ini untuk enchant nanti. Kalau pas bikin ini. Bikin armor. Oke. Kita cari ore dulu ya. Ore-nya ada di sekitar sini. Nah itu udah kelihatan. Batu warna hitam. Oke. Batu warna hitam. Di atas tuh. Di atas batu. Ini orang-orang udah pada mulai bikin base sementara ya. Oke. Lanjut. Terus. Iron mine. Awal-awal itu beratnya karena kita masih ini ya. Masih dasar banget. Semuanya. Damagenya kecil kayak gitu. Oke. Naik level. Dan ini ada iklan top up. Bodo amat. Itu kalau top up pertama. Kita bisa dapet. Pad ya. Satu. Satu dolar ya. 0,99 dolar dapet pad. Kalau 4,99 dolar. Itu dapet. Dapet tunggangan. Mount. Ini rada macet-macet ya emang ya. Nah kan. FPS nya 8 tuh. Kalau teman-teman lihat. Oke. Jadi. Next. Fix ini. Kita jangan pakai LD player. LD player berat. Ini juga mungkin. Sebagai referensi buat teman-teman juga. Kalau mungkin teman-teman. Main ya. Karena ini juga saya nyobain ini. Ini. Karena ada player baru. Siapa tahu. Emulator nya. Lebih ringan. Kayak gitu. Eh. Ternyata enggak ya. Ternyata enggak ini. Jadi. Tetap saya masih. Enak pakai knock. Oke. Ini. Saya udah dapet. Or nya. Tadi 2. Berarti 8. Eh. 12 ya. 12. Udah dapet 12. Itu bisa dibuat. Apa ya. Oke. Kita nyari lagi aja. Di sini masih banyak kok ini. Tinggal spot nya aja. Tuh. Agak macet-macet ya. Parah ini. Nah. Ini masih ada di sini. Ini saya masih belum. Pindah ke. Lokasi lain ya. Kalau pindah. Paling enggak. Saya harus punya one dulu. Nanti saya tunjukin. Kenapa harus. Punya tongkat sihir. Atau mungkin bikin kapal ya. Tapi kalau mau bikin kapal. Di sini. Harus nyari kulit 20 nih. Tapi enggak apa-apa sih. Kita bikin kapal dulu aja kali ya. Oke. Tongkat sihir. Kita udah dapet itunya belum. Magnet. Udah ya. Oh bisa. Kita bikin bisa nih. Oke. Kita bikin aja. Tongkat. One. Ini penting banget nih tongkat. Jadi. Tongkat itu. Fungsinya macam-macam. Mungkin nanti kita akan jelasin mengenai tongkat di video selanjutnya ya. Kalau sekarang nanti kelamaan karena ada banyak teknik untuk menggunakan tongkat ya. Weapon damage. Oke. Kita ambil kayu dulu. Untuk sementara kita survive aja dulu di sini. Gimana caranya bertahan hidup di sini. Kita nyari kayu dulu. Aduh. Weapon damage. Semuanya rusak. Pulp pakai tangan aja. Oke. Sudah. Kita benerin dulu kampaknya. Karena kita butuh nyari kayu lagi. Untuk repair fix axe. Oke. Ini udah level 10. Ini kita repair. Equip. Terus tadi. Ornya udah habis belum tuh. Udah ya. Oh ini belum. Kita habisin dulu. Oke. Kita smelt nih habis ini. Nah ini saya harus bikin smelter. Smelter atau. Apa ya istilahnya. Furnace ya. Oke. Oke level 11. Max water plus 10. Jadi. Seiring berjalannya waktu itu. Nambah-nambah gitu. Startnya. Oke. Ini saya juga belum bikin kantong air nih. Oh ya. Kulitnya baru dapet 2. Kantong air butuh. Berapa nih. 4 ya. Leather 4. Oke. Kita bikin dulu kantong air. Berarti kita nyari kulit ya. Dan sekalian nanti. Kalau mau bikin kapal itu. Kulitnya butuh 20. Kapal itu bikinnya pake ini. Di bawah sendiri nih. Oh ini harus level 5. Terus. Naruh walkbench. Walkbenchnya. Tadi meja kuda itu belum saya taruh ya. Ini butuh kulit 20. Kayunya 50. Ini banyak. Kita harus nyari kayu lagi berarti. Oke. Sama kulit nanti paling cepet. Bunuh banteng ya. Oke. Jadi kita nyari kayu aja dulu. Nyicil nih 50. Banyak. Pokoknya prioritas kalau kita habis. Dari starting ground. Ini buat temen-temen yang baru mulai. Intinya nyari kayu. Nyari kulit. Terus fokus untuk bikin kapal. Atau paling tidak. Pake ini aja. Tungkat sihir ya. Dan. Waspada. Ketika kita nyebrang. Biasanya ancamannya adalah. Kita bakal sering. Ketemu PK ya. Player killer. Hati-hati jadi. Nah itu tuh ada player killer tuh. Itu ada player killer satu. Mending jangan dirusuin. Jadi kalau player killer itu. Ada gambar pedangnya. Di sebelah namanya. Hindari aja. Oh mati dia malah. Atau dibunuh itu. Kita cueki aja. Hindari kontek. Sama PK. Gak usah. Ini ikutan. Nyerang ya. Tapi namanya gak merah itu. Cuman. Ada tandanya. Mungkin udah selesai PKnya. Oh ini. Barangnya pada jatuh. Ini udah gak bisa diserang. Kalau udah piece gini. Ya udah gak PK lagi. Oke. Namanya udah gak merah. Jadi hati-hati aja. Pokoknya kalau ada PK. Karena ini server PvP. Tapi ya biasa. Namanya juga PvP ya. Udah jelas. Aduh. Kontrolnya ya. Agak kurang nyaman ini. Tetap nyaman pake knock player. Oke. Sip. Ini kita bisa juga timing ini ya. Banteng. Banteng juga berguna nanti buat ngangkut. Karena dia loadnya banyak. Jadi kalau mau timing. Timing sekalian gak apa-apa. Bisa. Tahun. Oke. Cuman yang kita butuhin kulit ya. Hide. Ini saya udah ngumpul berapa nih. Makanan saya juga pas habis. Saya harus segera masak. Oh. Enggak. Belum habis. Ini barbecue-nya masih ada. Oke. Tinggal nyari air aja abis ini. Kulitnya baru 4 ya. Empat. Oh iya. Tempat minum dulu tuh penting. Kita bikin dulu ya. Tempat minum. Kita bikin tempat minum. Jadi pertama itu peralatan lengkapin dulu. Water. Gimana sih? Apakah harus pake ini? Water. 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 Bukan ya. Ada di. Bukan weapon. Item. Oh ini dia. Functional item ya. Disini kita bikin. Macbatch. Macbatch itu maksudnya. Kita bikin banyak sekaligus. Nah ini. Tapi macet. Kenapa? Macet di. Aduh. Manual aja ya. Tuh macet. Aneh banget. Ini internetnya mati apa gimana nih? FPSnya turun. Ini harusnya gak macet ya. Atau karena lapar. Tuh. Ini gak ngefek nih. Internetnya putus mungkin ini. Oke. Padahal MSnya aman. Atau dari gamenya ini kayaknya. Lagi apes. Saya pas record pas gamenya bermasalah. Nih. Saya equip barang juga gak masuk. Oke. Oh servernya mati. Iya ini gamenya servernya mati. Oke. Jadi. Mungkin itu aja dulu. Gak apa-apa. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Mungkin. Dengan item yang sudah dibikin lagi ya. Oke. Intinya. Sekedar. Review ya. Maksudnya sekedar apa ya namanya. Ngasih tau. Untuk awal-awal gini. Yang penting kita bikin. Itu tadi. Kantong air ya. Kantong air. Ada di item. Functional item. Ini kita bikin. Water skin namanya. Ini pakai kulit 4 berarti ya. Jadi 2 kulit. Jadi 1 leather. Dan kita butuh 2 leather. Ini. Pertama kita bikin. Nanti kalau kita nyelup ke air. Ini juga otomatis ke isi gitu ya. Selain kita juga minum. Kemudian setelah semuanya selesai. Nanti kalau kita udah pindah pulau. Maksudnya udah nyebrang dari pulau starting ground ini. Kita ngumpulin batu. Sama kayu. Untuk bikin ini. Heart cornerstone ya. Jadi kita bisa bikin heart. Atau mungkin kalau memang pengen. Kita bisa gabung juga. Jadi gak. Gak. Apa namanya. Gak bikin sendiri. Tapi gabung sama heart lain. Heart itu semacam kayak. Clan gitu. Jadi ada. Heart ada tribe nanti. Nanti clannya itu bisa bikin tribe juga. Atau suku. Jadi gitu. Tapi kalau untuk bikin suku itu. Prosesnya masih sangat panjang ya. Meskipun kita level udah maksimal. Tapi kita mesti harus melakukan banyak hal. Termasuk challenge juga. Ini pake ini. Dan untuk challenge saya sendiri masih belum tau. Jadi saya sambil cari tau juga. Atau mungkin temen-temen yang udah tau. Bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Mengenai cara pembuatan tribe. Segala macem gitu ya. Yang jelas saya belum sampai sejauh itu. Baru sekedar bikin base doang. Nanti akan saya perlihatkan. Kalau pas bikin base. Tapi intinya pelan-pelan. Karena saya mau mulai dari awal ya. Oke. Jadi. Mungkin itu aja dulu untuk video kali ini. Nanti saya. Kelanjutannya. Saya bakal. Lanjutin untuk bikin base sementara dulu ya. Sebelum kita nyebrang. Jadi biar bisa smelting-smelting juga. Oke. Cukup sekian. Jangan lupa klik like. Share. Dan subscribe. Keep calm. And enjoy gaming. Sub indo by broth3rmax